Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat perkataan channel apa kabar kalian semua Satu hal yang pasti apapun yang terjadi pada pertandingan malam ini Kita sebagai penyokong harus berbesar hati Memang pertandingan malam ini tidak sesuai harapan kita GDT dilumat habis 0-5 tanpa balas oleh urawah Red Diamond malam ini Tapi bagaimanapun kita harus bangga 16 besar AFC Champion League adalah prestasi tersendiri untuk GDT Memang malam ini pertandingan GDT dibawah ekspektasi dari penguasaan bola GDT kalah daripada urawah Red Entah karena faktor usia pemain GDT atau karena GDT bermain di kandang lawan Pemain urawah Red malam ini sangat berenergi Hingga aksi-aksi individu pemain GDT seringkali kalah pada pemain urawah Red malam ini Tak perlu kita mengkambing hitamkan siapapun Anggap saja ini pengalaman berharga buat GDT itu sendiri Toh GDT juga tim elit Asia Satu-satunya yang bisa sampai ke babak 16 besar ACL Insya Allah GDT akan lebih kuat lagi musim hadapan Akhirnya sampai jumpa DSMBG 10 September ini Antara GDT versus Terengganu di final Piala FA Malaysia 2022 Selamat malam sahabat GDT tetap tim tangguh Luaskan kuasa Mojohor Sekian informasi kami buat Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!